Intro Kota Palembang dan sekitarnya pada selasa pagi diselimuti kabut Akibatnya jadwal penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badruddin II menjadi terganggu Setidaknya tiga jadwal kedatangan dan keperangkatan pesawat jadi tertunda Eksekutif General Manager Angkasa Pura II RI Wanwinaya Mahdar Melalui Manager of Airport Operations of Service Vincentius Alak mengatakan Jarak pandang akibat kabut sangat rendah, kurang lebih di bawah 200 meter Sehingga mengakibatkan penundaan jadwal tiga pesawat yakni di antaranya CityLink, Lion Air, dan Batik Air CityLink biasanya sudah masuk pukul 5.00 Namun tadi pagi tiba di Bandara SMP2 Palembang sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat Dijelaskan Vincentius, standar jarak pandang disarankan minimal Untuk penerbangan pesawat di Bandara SMP2 Palembang adalah 1.000 meter Terima kasih atas pertanyaan Bapak Mungkin kalau kami di Bandara SMP2 ini Memang tadi pagi mencatat, kami mencatat memang visibiliti atau jarak pandang Hanya terbatas di bawah 200 meter, kurang lebihnya Kurang lebih di bawah 200 meter Nah untuk keadaan atau situasi seperti saat ini Kalau 200 meter jarak pandang artinya ini sangat terbatas Sedangkan minimal memang disarankan untuk penerbangan Jarak pandang minimal adalah 1.000 meter Sehingga bisa, tingkat keselamatannya bisa menjadi prioritas Bagi para pilot juga Dan Sumeko TV melaporkan Biasa juga